Sementara penangguhan penahanan Sunarko dikabulkan pihak kepolisian, Kiflan Zain yang juga terjerat kasus yang serupa tidak mendapat penangguhan penahanan. Penelakan tersebut karena sikap tidak kooperatif Kiflan Zain selama menjalani penyidikan. Berbeda dengan Sunarko yang penangguhannya dikabulkan pihak kepolisian, tersangka kasus kepemilikan senjata api ilegal. Majen TNI Purnawirawan Kiflan Zain, penangguhan penahanannya tidak dapat dikabulkan kepolisian. Menanggapi hal tersebut, Karopenmas Tifumas Polri Blikjan Forde di Prasetyo mengatakan, tidak dapat mengabulkan permohonan Kiflan karena tersangka bersikap tidak kooperatif, sehingga penyidik membutuhkan pemeriksaan lebih mendalam terkait masalah perkara pidana yang menceratnya. Sebelumnya, kuasa hukum Kiflan Zain telah mengajukan surat penangguhan penahanan untuk pelayannya. Kesejumlah Menteri dan Perwira Tinggi TNI. Ada pun Menteri dan Parti yang dimaksud diantaranya, Menko Polrukam Wiranto, Menhan Riamizwan, serta Pangkostrat hingga Danjen Kopassus. Dari Jakarta, Nadia Valeri dan Maria Oktober. IDUS melaporkan. Terima kasih sudah menonton!